Aku bahas kita masing-masing, ya Allah, hari ini saya memandu, saya memandu untuk menghadapi, bertemu dengan Ramadan, ya Allah, sunnah, karena Allah ta'ala. Mandi, mandi seperti orang mandi, mandi dulu, sampai yang dulu, ambil air sampai yang dulu, kemudian mandi, Jadi, untuk sunnah Ramadan itu, cuci kakinya itu nanti terakhir, nanti selalu habis semua bosu, semua-semua dibersihkan, keci berakhir, kakinya. Kemudian setelah itu, mandi kita bersiap-siap untuk sholat maghrib, sholat maghrib berjamaah, kemudian setelah semua, setelah selesai sholat maghrib berjamaah, ada sunnah. Karena, sunnah untuk menyambut Ramadan, burakat, saya sholat sunnah untuk menyambut Ramadan, Allah, 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 Allah. Setelah itu, masih ada lagi, masih, masih, menunggu isya kita sholat ta'uban, sholat sunnah ta'uban, burakat. Bapak ibu yang dirahmati Allah, subhanahu wa ta'ala, kemudian disambung dengan sholat isya bersama. Itu bentuk-bentuk yang disunnahkan oleh Rasulullah, bentuk dari kitab gembira, muhanafi Ramadan, yang dimaksud tadi, haramallah, kasaji ala mirah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, subhanahu wa ta'ala, kemudian, hadis Rasulullah, Bahkan siapa yang berkuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihsan, dengan ikhlasan. Iman, ikhlasan. Kan biasanya dikira kuasa ini jadi buban, bahkan. Masuk dalam mengerjakan kuasa. Akhirnya, kuasa itu sebenarnya, kuasa itu bukan dijadikan buban. Biasanya kita jadikan kuasa itu kami kita. Kenapa tidak kerjakan? Itu kuasa. Padahal Allah bilang kan, persoalan kuasa itu adalah untuk saya, nanti saya yang nilai. Makanya, persoalan kuasa itu, itu Allah sendiri yang turun langsung ke persoalan nilai. Karena orang mau puasa tidak ada tandanya. Setiap lagi kita mendeteksi kuasa ini atau tidak. Misalnya, misalnya, ada teman pagi-pagi kerjaan yang mau buang muda saja kesana kemarin. Apa itu tanda kuasa? Belum tentu. Cuma kami yang dilakukan. Belum tentu. Karena kuasa itu tidak bisa kita mengetiksi. Tidak bisa kita melihat apa ini puasa atau tidak. Karena kuasa itu Allah bilang, itu untuk saya, nanti saya yang melakukan tangan ini. Atau tingkah hari. Kurang dari kerja panas-panas. Alasan mau sholat turun. Pada saat mengambil air muntuk. Umur-umur. Dia buat tiga kali itu banyak-banyak. Itu tiga kali itu saya pernah menemukan. Dua gelas setengah. Dengan tangannya kuat begini. Dua gelas setengah ini. Dia umur-umur. Setengah dia terlambat. Setengah dia keluarkan. Siapa yang tahu? Makanya Allah bilang, kuasa ini rahasia. Yang tahu kemanyi yang melaksanakan kuasa. Dengan Allah. Makanya persoalan pahalanya. Belum aku tertutupkan. Nanti hati yang kasih. Bapak ibu yang dirasakan adalah Allah SWT. Jadi puasa itu bukan dijadikan. Alasan untuk kita tidak berpuasa. Untuk kita tidak bekerja. Ada banyak diantara kita muslim-muslim. Sehingga dia puasa itu muslim itu terpahir dua. Ada yang berpuasa dengan ikhlasan. Dengan bunuh kesungguhan. Ada yang cuma berpuasa-puasa. Cuma dua itu. Ada yang berpuasa. Cuma dua itu. Ada yang berpuasa. Ada yang cuma berpuasa-puasa. Apa sih sebenarnya? Apa sih keunggulan Ramadhan ini? Ramadhan itu diunggulkan. Dari bulan-bulan lain. Karena Ramadhan itu. Semua setan itu diikatkan. Tapi banyak kita juga mau buka ikatan setan ini. Kita sendiri yang buka padanya Allah ikatkan. Tapi banyak kita yang buka itu ikatan ikatan setan ini. Pintu neraka ditutup. Tapi banyak kita yang buka pintu neraka itu sendiri. Bapak Ibu yang merahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan-keutamaan Ramadhan. Kalau kita belum bisa untuk kemakan seperti para anubiahnya, para wali, para kianya. Tapi minimal kita itu istilahnya kecil. Kecil saja ibadah kita. Apa yang membuat orang itu hebat? Karena sekecil pekerjaan yang istifahat. Thomas Alfa itu. Itu menjadi besar. Kalau di dalam sejarah itu saya pernah baca. 9999 kali eksperimen yang dilakukan oleh Isofo. Baru dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Jambu suatu. Penunggu lama. 99 kali dia lakukan eksperimen. Kemudian dilakukan ke 100 kali. Maka menyerahlah lama. Artinya dari persoalan ini yang dibutuhkan dalam kegiatan kita. Islam ini adalah istiqamah. Kecil sih amalan kita. Tapi istiqamah. Dan kebanyakan kita dalam bulan puasa. Bulan puasa semua Qur'an dibaca. Setelah puasa saya selamat tinggal dalam Qur'an. Sebenarnya istiqamahnya. Iya. Saya berkuasa. Kemudian sholat di bawahku. Itu kewajiban. Yang membuat perakibat adalah ada di luar kewajiban yang dilakukan dengan cara istiqamah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.